Senor-senor memberikan motivasi ke masukan-masukan Untuk sekedar mencederai atau memang rebut bola? Memang rebut bola Paling kerasi ini Kemerson Pernah sampai masuk dengan orangnya enggak? Enggak Warga Madura itu berharap banyak adanya pemain Madura United yang masuk ke Nas Dan kemudian menjadi pemain profesional Untuk memenuhi harapan itu, porsi latihannya apa saja? Selain latihan dengan BIM Yang diberikan oleh pelatih Nambah juga latihan sendiri Apa saja latihannya? Biasanya selama siling sih Kalau Misalnya Senin Latihan bareng anak-anak peli itu Tempat-tempat Buat kekuatan kaki Terus Selainnya baru latihan gigi Rampunya di lapangan Tapi kalau sudah sore Mesti di lapangan Mesti di lapangan Itu juga minta saran ke pelatihnya? Iya Kalau Eric gimana? Ya kalau saya ya nambah-nambah sendiri di lapangan Tapi Belatih dulu? Enggak Tapi sering ikut latihan futsal Nambah-nambah skill Teknik BIM itu Skilnya Madun? Kalau saya Kan Saya ikut latihan di club Di club itu ada pelatih Saya ikut program pelatih di club Terus Selain ikut program pelatih di club Saya nambah-nambah sendiri Nambah-nambah sendiri Di luar Saya ikut latihan di club Oke Oke Nih Nih Ngomong-ngomong nih Sekarang Kalian ini kan Orang Madurasri Kemudian kalian yang terpilih sebagai Pemain yang dipromosikan ke tim senior Nih Itu kan berarti kita kan mau jadi Duta Putra Daerah Maduran Dan Apa saja yang Sudah dipersiapkan secara mental Untuk kemudian kebun saya orang Madura Saya harus bisa membuktikan misalnya untuk bersaing Bisa gak kalian bersaing dengan Yang lain? Bisa 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 Hanya bisa maksudnya untuk latihan atau untuk bertanding? Untuk bertanding Untuk bertanding Untuk bertanding Selama ini gimana? Dengan pemain senior yang lainnya Komunikasinya sangat baik ya Senior-senior memberikan konitivasi Masukkan-masukkan Terus di nembang-nambah sendiri kayak gitu Oke Sama juga? Berit juga sama juga Berapa lama latihan dengan seniornya? Kurangnya 3 bulan 3 bulan Oh sudah 3 bulanan Latihan dengan Sebuah membangun senior Itu ngomong-ngomong kalau misalnya Latihan Latihan disana itu kan kadang sangat serius Ketika latihan Posisinya ini kan Back kiri ya Back kiri itu ketemu siapa nih lawan biasanya sering? Sering ketemu sama kata Marco Marco? Gimana nih? Kalau ketemu dengan Marco Pas kemudian rebut bola Kemudian adu fisik gitu gimana? Ya Kadang saya agak canggung Canggung gak? Ya Karena masih lebih muda Tetapi kalau kemudian diminta serius Itu gimana? Gak mah Kemudian Canggung Kalau kemudian Marco bawa bola Kamu menggidar Tidak 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 Ini kalau di tengah Di gelandang Siapa nih yang sering dihadapi oleh Madun nih? Ketemunya nih? Asep Iya kan sebegian Sering di tagline sama Asep Sering di tagline sama Asep? Iya Sering Tagline nya itu tagline kasar untuk sekedar mencederai atau memang rebut bola? Memang rebut bola Memang rebut bola Sering gak bisa lewat Asep? Ya sering Nah Kalau misalnya Asep bisa dilewati lu gimana nih? Wah Pastinya rasa bangga Sekelas yang Asep saya bisa lewat Sering tapi itu terjadi? iya iya itu maksudnya bisa dihitung jari daripada yang ditahan jadi sudah mulai berimbang ya latihan melewati aset bisa kemudian merebut bola dari aset juga bisa kalau dengan Marco gimana masih terjangkau? enggak sudah terbiasa sudah terbiasa ya kalau ambil bola sudah biasa gitu juga V8 ini kan keepernya siapa itu pemain yang paling berat kendangannya untuk ditangkap? kalau ditangkap ya kalau ditangkap bos gitu sampai sakit siapa itu? paling keras sih jemmy jemmerson pernah sampai masuk dengan orangnya enggak? enggak tapi bisa ditangkap tapi kekuatannya itu lebih lebih ya bisa takut sih ini? pernah pernah itu jemmy juga yang kendang selain jemmy siapa? kalau skill kendang bola tidak selamat oh tipu-tipu itu kan? iya jadi gerakannya berbeda kadang bisa ditebak? telah tapi arahnya pas oh dia pemain penipu ya artinya penipu itu maksudnya dia bermain dia bermain tapi bolanya menipu tapi pas gitu berarti sering kebobolan kalau selam nendangnya? iya sering tapi sering dala juga dia kalau bola yang paling sulit itu pasti selama? enggak juga? semua bola sulit sih semua bola sulit tapi apa? antisipasinya antisipasinya kalau jemmerson sekarang nendang bola karena penuh sampai sakit itu gimana nih? takut enggak? kalau biasanya jemmerson yang nendang biasanya usaha ditangkap sekarang enggak sudah usahanya buat nepis kekuatannya buat nepis bukan buat nepis kalau ditangkap sampai sakit juga dadanya ya? iya lho kena dada lho tanginnya cuman lengan aja jadi mending ditepis aja ya kalau dia bersama ya kalau Greg gimana? bapak Greg screennya juga sama pemain penipuan juga ya? pemain penipuan ya? hehehehe hehehehe kalau misalnya ini sudah dapat nomor punggung enggak ini? sudah semuanya dapat nomor punggung sudah, kalau ini nomor punggung berapa? nomor punggung 60 60 60 ini dari tanda tangan apa pak tadi sudah disebut? nomor punggung 60 sudah Eric nomor punggung berapa? 18 18 oh bisa, bisa cepat main nih berarti ini? 14 14 juga? ini 14, ini 18, ini 60 kalau keeper itu kadang mencari yang... nomor-nomor besar iya nomor-nomor besar yang ano, maksudnya kalau tangkanya besar mungkin dia bagian dari penipuan mata iya iya enggak coba kenapa kok pilih 60? nomor punggung 60 nomor punggung dari klub sih? sudah kecil ya? iya dari SSB sudah nomor punggung 50 atau kemudian pilih sendiri? sudah memang dikasih dikasih ya dikasih ya dikasih ya dikasih ya madun sama juga dikasih? iya cocok tadi angkanya? cocok cocok promosi-promosi tim pemain muda madura atau kemudian dipromosikan ke tim senior itu proyeksinya sangat besar karena memang sudah penegasan dari presiden klub sehari ini madura united sudah juga mulai membangun madura united sport center untuk tempat latihan anak-anak muda yang tergabung di madura united academy sudah lihat nih stadion yang terbaru nih tempat latihannya belum? tapi masih di lokasi ya iya masih di lokasi jadi itu sudah ada ruang gantinya bagus jadi bisa sholat di sana ada tempat fitness juga di sana nanti bisa lihat sendiri kemudian lapangan yang kemarin itu masih becek-becek mulai bulan depan ini sudah dibongkar nanti akan berbaiki lagi dan rumputnya akan lebih baik oke ngomong-ngomong nih selama covid-19 ya selama masa wabah ini apa saja yang dilakukan? kan kompetisi gak jalan gak ada kompetisi ini hampir 1 tahun kan? apa aja nih kegiatannya selama ini? kalau saya sih ke pelatihan ya ke pelatihan ya ke pelatihan ya ke pelatihan pagi jogging-jogging terus seringnya di lapangan sorenya di lapangan terus kalau ada visi gitu ikut apapun ada visi voli saya ikut bang saya juga 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 kalau Ferit? kalau saya kalau pagi di lapangan tapi kalau ada orang ngajak kerja gitu ikut kerjaan ya? yang kayak akut-akut enggak? iya ngoli ya? iya iya oh jadi sampai sampai harus berkorban begitu ya karena memang pandemi kita kan kompetisi gak jalan jadi untuk menyambung aktivitas dan kemudian bisa dapat uang sampai kemudian muli gitu ya madun enggak? enggak jogging-jogging kalau pasti jogging siapa bikin oh gak kerja juga? tapi gak kerja? enggak orang tua masih mampu ya oke ngomong-ngomong sudah pacaran semua nih? iya sudah ada pacar tapi belum tunangan? iya iya ada pacar yang belum tunangan? ini juga sama? iya ini juga sama? enggak enggak yakin takut dimarahi sama orang lainnya maksudnya uang sakunya takut dikurangi tapi kan sekarang sudah dapat oke kan usia emas pemain sepak bola itu atlet rata-rata kan munculnya di usia 23 sampai kemudian ke ya di atas 23 ini kan usia kalian masih itu lama yang 2 ini masih 19 tahun nih eh apakah kemudian berpacaran itu mengganggu aktivitas itu? enggak enggak juga sepacarnya dukung atau enggak? dukung iya soalnya sama-sama atlet sama-sama atlet tapi takutnya maksudnya pacarnya takut menyuruh sudah maksudnya pelatihan enggak mungkin enggak mungkin enggak mungkin enggak ini pacar yang diseriusi atau pacar enggak 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 tunggu ke sana keluar sehingga kemudian ketika bergabung nantinya banyak lahir pemain-pemain yang berasal dari Madura sedemikian perjumpaan kita kali ini saya ucapkan selamat kepada Mas Wahid kemudian Mas Erick Gamis Sanjaya ya Gamis itu nama baju jenis jenis baju kemudian selamat maulana 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 bercerita-cerita tentang sepak bola Oke terima kasih